Sampai jumpa di video selanjutnya Oke, bagi teman-teman yang baru join atau baru bergabung Jangan lupa klik tombol like-nya dan tombol subscribe-nya ya Jangan dilupa, jangan lupa Oke, sebelum kita memulai video ini Kita jangan lupa untuk seruput kopinya Kencangkan sabuk pengaman Mari kita mulai Pada episode sebelumnya dicaritakan Goyan membantu Shoyan untuk melawan Shujang Yang mana hal ini membuat Shoyan mengeluarkan api teratai Buddha tiga warnanya Di sisi lain, Sang Ratu masih percaya akan kekotan Shoyan Untuk merobos keranah Dewa Leluhur Namun, ketika Jusi melihat adegan ini Dia masih sangat kebingungan Dan scene pun berganti Pada saat ini Cahaya biru di atas cincin Shoyan telah menghilang Dan kemudian Batasan yang mengendalikan Shujang, Taishu 2 dan Taishu 3 juga menghilang Akhirnya, mereka mendapatkan kembali kebebasan masing-masing Tetapi, ketika mereka melihat Shoyan lagi Tatapan Shoyan sudah memandang mereka Dengan acu tak acu Detik berikutnya Mata Shujang pun tiba-tiba menyusut Dia, sepertinya Sudah memperhatikan sesuatu yang aneh Dan bahkan Shujang sadar Bahwa apapun yang sedang dia lakukan sekarang Semuanya sudah terlambat Berhenti Aku mengaku kalah Ucap Shujang sambil melunakan tubuhnya Dan menatap Shoyan dengan penuh rasa ketakutan Akan tetapi Shoyan tidak memiliki ekspresi di wajahnya Ia jelas bukan anak kecil Bagaimanapun juga Ia adalah monster tua yang berusia hampir 10 ribu tahun Ia sudah menahan rasa sakit di seluruh tubuhnya Dan membayar harga yang sangat besar Untuk memadatkan teratai api kemarahan Buddha ini Apa yang dia inginkan adalah Kehancuran markas praktisi Taishu tersebut Dan menghancurkan semuanya yang ada di sini Melihat bahwa Shoyan sepertinya tidak ingin berhenti Shujang tersenyum lagi Meskipun Ia tidak tahu teknik apa yang digunakan Shoyan Tetapi Jantungnya berdebar-debar saat ini Shujang masih merasa tidak takut Tetapi Dengan hadirnya kantung darah di sini Jika Shoyan menggunakan kekuatan yang sangat mematikan ini Kantung darah mungkin tidak dapat menahannya Kantung darah ini adalah satu-satunya yang kosong Dan merupakan sesuatu untuk dilindungi Saudaraku Jika kamu bersedia untuk berhenti Aku akan segera memerintahkan semua praktisi Taishu Untuk berhenti bertarung Kamu akan memenangkan pertempuran ini Dan dunia Taishu akan menembus semua kekalahan Bagaimana dengan itu? Ucap Shujang dengan ekspresi memohon Bahkan Selama kamu mau Dunia Taishu dapat menerimamu Dan menjadikanmu pemimpin asing bagi dunia Taishu Dengan status yang setara denganku Ucap Shujang sambil menetap Shoyan Yang masih tanpa ekspresi Menurutnya Menawarkan kondisi seperti ini Adalah hal yang cukup menarik Tetapi Ketika melihat Shoyan yang masih tanpa ekspresi Ia tahu Bahwa Shoyan mungkin tidak mendengar setengah dari apa yang ia katakan Kemudian Terlihat sosok Shoyan tiba-tiba menjulurkan telapak tangannya Dengan perlahan Lalu Api yang ada di atas telapak tangannya Mulai melingkar Dan teratai api kemarahan Buddha kecil pun Akhirnya terbentuk di telapak tangan Shoyan Namun Sebenarnya Teratai api kemarahan Buddha kecil yang ada di telapak tangan Shoyan ini Adalah inti dari teratai api yang besar Melingkup di seluruh markas praktisi Taishu Setelah memberi jeda Shoyan perlahan-lahan mengirimkan teratai api di telapak tangannya Itu Tergantung di udara Di antara dia dan Shoyan Lalu Teratai api tersebut Perlahan terbuka Dan akhirnya Seluruh teratai api kemarahan Buddha itu pun Terbuka Detik berikutnya Teratai api di depan Shoyan Dan Shoyan tiba-tiba menyala Meledak dengan cahaya yang sangat menyeramkan Dan pada saat berikutnya Itu adalah ledakan yang sebenarnya Jika diperhatikan dari luar Seluruh teratai api itu memiliki tiga warna Seketika mereka terjalin bersama Dan segera teratai api itu mengembang dengan cepat Hingga ketika seluruh menyentuh batasnya Itu berubah menjadi bola api raksasa Yang penuh dengan ledakan Kali ini Ledakannya jauh lebih kuat dari sebelumnya Kekuatan ini membuat mata semua orang Tiba-tiba menyusut Jelas karena jangkauan serangan seperti itu Dan juga memiliki kekuatan yang begitu mengerikan Kaisar keabadian di atas langkah ke-6 Akan ketakutan karenanya Selain itu Tidak hanya ada satu ledakan Tetapi Suara ledakan datang dari bola api satu demi satu Dan api pun Sudah menelan seluruh markas praktisi Teisu Siapapun yang melihat pemandangan teratai api ini Tidak tahu apa yang sedang terjadi Dan hanya mata Jensiang yang menunjukkan ketidakpercayaan Hah Seperti sebelumnya Itu adalah batasannya Tapi tanpa diduga Yang masih bisa melakukan teknik yang lebih gila Gumam Jensiang di dalam hatinya Ketika memikirkan arti batasan untuk Shoyan Jensiang sedikit meragukan kehidupannya Ini bukan pertama kalinya Shoyan Memberikannya kejutan seperti itu Dan dia tidak bisa menahan nafas Hah Perang ini Benar-benar tidak memiliki batas Benar-benar tidak terbayangkan Jika dia bisa menerobos ke ranah dewa keabadian Bahkan Jika dia ditumbangkan Aku mungkin tidak bisa menghadapinya Sebagai lawan Gumam Jensiang Jensiang meragukan kemampuannya sendiri lagi dan lagi Dan bahkan Pernah meragukan keputusan Sang Ratu Akan tetapi Shoyan terus mengalahkan keraguannya tanpa henti Dan bahkan Membuat Jensiang tidak bisa menabak tindakannya Namun Yang paling membuat Jensiang terkejut adalah Bahwa ketika Shoyan berhasil ditangkap oleh dunia Tehsu Sampai ke intinya Sekarang Ia malah meledakan markas orang lain Jadi Ini benar-benar luar biasa Dengan perilaku Shoyan yang seperti ini Jensiang sudah mengalaminya Tapi dia tidak menyangka Shoyan akan begitu gila Gelombang api pun menyapu seperti letusan gunung berapi Menyebabkan banyak orang berhenti berkelahi Dan ledakan ini Akhirnya membuat situasi pertempuran menjadi tardiam Dalam jangka waktu sesaat Bahkan Ledakan itu Terus mendorong mundur sosok di sekitarnya Mereka semua mundur semakin jauh Bahkan Untuk para praktisi Tehsu Yang melihat pemandangan menakjubkan ini Mereka tidak berani bergerak maju Mereka Jelas tidak tahu apa yang terjadi Tetapi Bagaimanapun juga Itu adalah markas praktisi Tehsu Dan itu Adalah titik vital mereka Tetapi Sekarang Titik vital mereka meledak Pada saat ini Jala api pun naik Dan benar-benar menutupi seluruh markas praktisi Tehsu Dan tidak ada yang tahu Apa yang sedang terjadi saat ini Sedangkan Untuk bagian dalam Api sudah memenuhi seluruh ruangannya Jala api yang ganas Mengalir ke seluruh ruangan markas praktisi Tehsu Seperti air pasang Dan memenuhi setiap sudut ruangannya Jala api tersebut Bahkan tidak melepaskan celah sedikit pun Dan itu Akan menghancurkan segala sesuatu Sementara itu Shoyan yang berada di tengah ledakan ini Dan dalam ledakan tersebut Kekuatan yang sangat kuat ini Tidak dapat melukai Shoyan Akan tetapi Teratai api kemarahan Buddha ini Mampu melubangi tubuh Shoyan Dan membuatnya menahan beban yang sangat besar Sekarang Bebannya menyerang Energi dan darahnya melonjak Tapi untungnya Sebelum terjadi ledakan Dia melewati ledakan yang tidak bisa dihancurkan Ada api yang menyerap banyak vitalitas Dari sosok-sosok di dalam kantung darah itu Jika tidak Untuk Shoyan saat ini Bahkan jika dia tidak mati Dia mungkin akan menjadi manusia biasa Dengan penuh kelumpuhan Pada saat ini Shoyan yang berada dalam kobaran api Menutup matanya rapat-rapat Dan dia telah memasuki keadaan spiritualnya saat ini Lautan bintang di dalam tubuhnya Tidak terus mengembang Dan bintang-bintangnya Juga berhenti menggumpal Namun Semua bintang mulai bergerak ke arah yang sama Seluruh lautan bintang Shoyan Tampaknya mengalami perubahan kualitatif Luasnya puluhan miliar energi dewanya Juga terbukti dengan sendirinya Tetapi Pada saat ini Energi dewanya Tiba-tiba bertabrakan satu sama lain Dengan lautan bintangnya Dan akhirnya Meledak Detik berikutnya Shoyan segera menyemburkan seteguk besar darah Matanya Tiba-tiba terbuka Dan matanya penuh dengan warna merah Ah Sialan Lautan bintangku diluar kendali Ucap Shoyan dengan kesal Lautan bintang di dalam tubuh Shoyan Yang awalnya teratur Kini Mulai bergerak secara tidak beraturan Bintang yang tak terhitung jumlahnya Mulai bertabrakan dan meledak Lalu Energi dewa yang terkandung di dalamnya Meledak di dalam tubuh Shoyan Akan tetapi Dalam menghadapi perubahan mendadak ini Shoyan tidak memiliki apapun Untuk menghentikan luapan energi dewa di dalam tubuhnya Agar tidak lepas kendali Di sisi lain Kekuatan ledakan teratai api kemarahan Buddha Masih menyapu seluruh markas praktisi Taesu Dan Shoyan berada di dalam nyala api tersebut Sedangkan untuk Shuchang Taesu 2 dan Taesu 3 Tidak ada yang tahu di mana mereka berada Shoyan juga tidak memperhatikannya Apakah mereka masih hidup atau sudah mati Dan perubahan tubuhnya sekarang Membuat Shoyan bingung Sehingga dirinya tidak tahu harus berbuat apa Segera Shoyan pun duduk bersilah Dalam situasi ini Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi Bintang-bintang di dalam tubuhnya Saling terkait Dan saling berantakan Lalu Itu pun bertabrakan Kemudian meledak dengan luar biasa Setiap tabrakannya Sidra yang kuat bagi tubuh fisik Shoyan Darah di seluruh tubuhnya meluap Padang panjang Shuchang yang menusuk jantung Shoyan pun Langsung tertiup oleh angin Tidak terkecuali paku jiwa yang menancap Semuanya diguncang oleh kekuatan yang mengerikan itu Namun Sidra di dalam tubuh Shoyan Sembuh dengan kecepatan yang luar biasa Dan pada saat ini Teknik penciptaan kehidupan dari tubuh Apatah Yuan Sen Dan Apatah Yong He Terguncang keluar dari tubuh aslinya Dengan terpisahnya dua tubuh tiruannya Seluruh tubuh Shoyan berubah menjadi pucat Vitalitas yang kuat pun Meletus dari tubuhnya Dan vitalitas yang terlalu agung itu Sangat mudah tersinggung Meridiannya bahkan langsung menjadi kacau Dan darahnya mengalir dengan acak Kini Seluruh tubuh Shoyan sepertinya dipenuhi oleh Lautan Energi Dewa Dan dia Tampaknya telah memasuki keadaan yang sangat kacau Pada saat ini Shoyan dengan panik memikirkan bagaimana caranya Menyelesaikan semua masalah ini Tapi Tanpa diduga Suara Jan Lau pun tiba-tiba terdengar Nah Jika kamu ingin merobos ke ranah leluhur dewa pertempuran Ini adalah satu-satunya kesempatanmu Mengapa kamu masih ragu? Ucap Jan Lau Dan begitu suara Jan Lau keluar Shoyan pun langsung terkejut Ranah leluhur dewa pertempuran Itu berarti Gejolak pada lautan bintang dan energi dewa yang ada di dalam tubuhnya Adalah untuk menembus ranah leluhur dewa pertempuran Shoyan benar-benar tidak menduganya Jika saja Jan Lau tidak memberitahu informasi ini Shoyan pasti tidak akan menyadari Bahwa ini adalah tanda untuk menerobos ranah leluhur dewa pertempuran Tetapi Cara menerobos seperti itu Tak akan terlalu beresiko Namun Gejolak lautan bintang di dalam tubuhnya Tampaknya benar-benar mengabaikan hidup dan mati Shoyan Jika terus seperti ini Kekuatan penghancur yang ditimbulkan oleh tabrakan energi dewa dan bintangnya Tak akan cukup untuk meledakkan tubuh fisik Shoyan Sampai mati Pada saat ini Ketika energi dewa dan bintang terus bertabrakan di dalam tubuh Shoyan Ada semakin banyak bintang meledak Dan fragment energi dewanya Juga melarikan diri dengan gila-gilaan Di dalam tubuh Shoyan Untungnya Shoyan dengan cepat menutupi meridian seluruh tubuhnya Dengan inti guntur ketika dia hampir tidak stabil Namun Energi dewa dan bintang-bintangnya Tampaknya masih bertabrakan dan terus meledak Bahkan Ada energi dewa yang lebih banyak Keluar dari tubuh Shoyan Jika ini terus berlanjut Akan ada semakin banyak energi dewa Yang menumpuk di dalam tubuhnya Dan begitu mencapai titik di mana tubuh fisik Tidak dapat menahannya Dia akan meledak dengan sendirinya Dan kini Shoyan harus menemukan cara Untuk melepaskan energi dewa ini Dengan segera Shoyan pun akhirnya mengerutkan kening Karena Kondisi fisiknya saat ini Lebih serius dari yang dibayangkan Pada saat yang sama Ketika Shoyan secara paksa Mengkonsumsi energi dewa Yang ada di dalam tubuhnya Dengan melakukan keterampilan bertarung Suara Jan Lau pun Kembali muncul di dalam benaknya Jika kamu ingin menerobos serana lulhur Kamu sebaiknya tidak melakukan cara ini Ucap Jan Lau Hah Ada semakin banyak energi dewa Jika ini terus berlanjut Meridianku pasti takkan mampu menahannya lagi Begitu meridianku rusak Energi dewa jelas akan mengalir ke seluruh tubuhku Aku khawatir Aku akan meledak dan mati Ucap Shoyan sambil tersenyum masang Hah Jika kamu tidak melepaskan energi dewa yang ada di dalam tubuhmu Kamu bisa mati Tapi jika kamu tidak dapat menembus serana leluhur Kamu bisa mencoba tempat kultipasi di pagoda emas Ucap Jan Lau Setelah Jan Lau membuat pilihan terakhir Shoyan pun tiba-tiba teringat Bahwa dia masih memiliki teknik kultipasi Yang sangat kuat untuk mendukungnya Segera Shoyan pun yang sedang duduk bersila di tengah kebaran api Dengan cepat menutup matanya Dan segera memasuki pagoda emas Singkat cerita Setelah waktu yang cukup lama Energi dewa yang mudah meluap di dalam tubuh Shoyan Mulai menyusut kembali Dan semuanya mengalir kembali ke dalam lotan energi dewanya Akan tetapi Lotan bintangnya masih diluar kendali Tapi Shoyan tentu saja tidak akan berhenti di tengah jalan Dan terus menjalankan kultipasi dari pagoda emas Di dalam lotan energi dan bintang-bintang Shoyan Puluhan miliar energi dewa dan bintang-bintangnya Benar-benar terganggu tanpa lintasan yang stabil Jadi ini bukan kabar baik untuk Shoyan Namun Dengan campur tangan kultipasi pagoda emas Energi dewa yang tak terhitung jumlahnya itu Tampaknya mampu digerakkan oleh kekuatan yang tak terlihat sekaligus Dan secara bertahap menjadi stabil Pada saat yang sama Shoyan pun tiba-tiba terkejut Ketika menemukan bahwa Energi dan bintang-bintangnya Mulai bergabung satu sama lain Dan meskipun mereka bertabrakan Itu tidak ada ledakan seperti sebelumnya Dan malah bergabung menjadi satu Sekarang Lautan bintang yang tak terhitung jumlahnya Mulai bergabung Dan setelah bintang-bintang tersebut bergabung Mereka menjadi semakin bersinar Pada saat ini Jumlah lotan bintang di dalam tubuh Shoyan Juga berkurang dengan cepat Dan jumlahnya semakin mengecil Tetapi Cahaya yang keluar dari bintang-bintang ini Bahkan lebih bersinar Saat ini Sumber energi 48 miliar Telah menyusut menjadi 45 miliar Dan kecepatan perubahannya Masih semakin cepat Segera Pada lotan energi dewa Shoyan Muncul banyak bintang yang bersinar Lebih terang daripada bintang-bintang di sekitarnya Ketika melihat pemandangan ini Shoyan merasa sangat bingung Namun Meskipun latar belakang sumber energinya telah menurun Jumlah total energi dewa pada lotan energi Shoyan Dan lotan bintangnya Tidak pernah berubah Jadi Dapat dirasakan dari bintang-bintang yang bersinar itu Satu bintang yang terkandung di dalamnya Telah mencapai tingkat yang sangat mengerikan Tidak terasa Kecepatan perubahan pada jumlah sumber energinya Semakin cepat Dan terus bertambah cepat Dalam selama periode ini Shoyan terus menjalankan seni kultivasi pagoda emas Dengan gila-gilaan Kini Kecepatan perubahan pada sumber energinya Sudah menyentuh 20 miliar Tapi Shoyan yang merasa sangat bingung Dengan sumber energi dan bintangnya yang tiba-tiba menyusut Namun menyatu ini Bahkan Dia sendiri tidak tahu perubahan apa yang terjadi Pada sumber energi dewanya Sementara itu Jika dilihat dari luar Markas praktisi Taishu ternyata Masih terbungkus oleh api tebal saat ini Dan sepertinya Tidak akan menghilang dalam waktu yang singkat Sementara Shoyan sedang berkultivasi Niat pembunuh datang secara tiba-tiba Kekuatan jiwa Shoyan pun Langsung dilepaskan Dan dalam jangkauan persepsi kekuatan jiwanya Satu aura dengan cepat mendekati Shoyan Shoyan secara alami mengenali aura yang akrab ini Itu bukanlah dari sosok praktisi Taishu Seperti Taishu 2 dan Taishu 3 Tapi ini adalah aura yang diingat Shoyan memiliki jiwa Dia adalah Shuchang Pemimpin dari pasukan dunia Taishu Yang datang ke dunia Suanyin ini Jelas Dia pasti akan selamat Di bawah serangan teratai api kemarahan Buddha Shoyan Shoyan tidak terkejut dengan hal ini Lagipula Shuchang adalah pemimpin dunia Taishu Jadi Dia secara alami memiliki lebih banyak kartu kuat Yang masih disimpan Dia juga seorang keabadian Dan dengan armoryo palsunya Serta serana pertahanan lainnya Tidak akan mudah untuk membunuhnya Tapi Apa yang tidak diharapkan Shoyan adalah Dia datang kehadapannya begitu cepat Dan sekarang adalah waktu yang paling kritis untuk Shoyan Sehingga Tidak ada ruang untuk melindungi tubuh fisiknya saat ini Dan Cerita pun berakhir Sampai jumpa di episode selanjutnya Beliterasi sama Bu Rini Terima kasih yang sudah mampir disini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton